Klik pekan ini, membuat masker dengan lampu LED, mungkinkah sinar laser menggantikan kembang api, dan televisi yang bisa menampilkan visual 3 dimensi. Sekarang, masker fungsi tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga sebagai fashion, seperti yang saya kenakan saat ini. Tapi ini terbilang biasa. Sekarang ada masker yang bisa mengikuti gerak bibir penggunanya. Seperti apa ya? I have finished my face mask. This might be the coolest face mask I've seen. It was created by game developer Tyler Gleil, and the lights respond to the sound of your voice. After Tyler posted his code on Twitter, I thought I'd have a go at making this myself, just as a novelty to wear on video calls, and I thought it'd be an easy project. How wrong I was. The components for something like this came to about £40, most of which went on this flexible LED matrix. I also needed a tiny microphone to pick up my voice, and a microprocessor to run the code. Tyler's setup used an Arduino Nano. But it took a lot longer than I expected to get it working. Tyler's code was written for very specific components that I didn't have, and I ended up working into the night to fix all the issues. Big thanks to Tyler and everyone else on Twitter who answered my questions to get this to work. Hello! Once I had my mask working, I hopped on a video call with Tyler to talk about the project. So Tyler, first of all, tell me why did you want to create this? Uh, because it's cool. I had a random idea for it. I was wondering if it existed, to just have a face mask that would light up with mouth shapes. And, uh, so I looked around online to see if there was anything that I could feasibly just buy that would do this. And there really wasn't anything there. And in terms of practicality, is this something you're actually going to wear out and about? I'm probably planning on wearing it to the store once. Like, I wore it outside once already, but it's very impractical compared to just a normal surgical mask. A lot of people have shared pictures of them in their mask. Are you surprised that it went viral? Yeah, it's cool seeing people, uh, make their own versions of it. Some people independently made one of these, some similar to it before I posted mine that went viral. Is this the finished product for you? Are you thinking of adding anything else to the mask? I think it's done at this point. This has already taken me like, for a month of playing around with it to get it to this point. I was trying to make it so that it could have a different amount for like an E, which is like a higher pitched or an O, which is like a lower pitched sound, just to like sell the effect a little more. Um, I, I sort of got it working, but it didn't look good. So I just didn't go with that idea, but that's about it. I'm not planning on selling them. So you're going to have to make your own. Tyler has shared his code and a how to guide on Twitter. Although a few words of caution from me, I wouldn't say this is a beginner project because if you don't have the exact same components as Tyler, his code won't work for you. And the components do run quite hot. So I can't really recommend you strap something like this to your face and definitely not for children. There are some other designs out there. So it's worth digging around for inspiration. One simple idea is having a clear plastic window in the mask so that people who lip read can see your mouth. If you do decide to customize your mask, just make sure you can still sterilize it. The fabric on this one is machine washable and the electronics I can slip out and sterilize with ultraviolet UVC. But to be honest, I think I'll probably just keep this one as a novelty. Let's see. We're going to Thailand. The science of the virus is to investigate the new evidence of COVID-19. The virus is often tested as a number of viruses, including SARS-CoV-2. The virus is a little bit NEAR. It's a little bit or real damage. It's not bad. Those are the only damage that we use to do. The line is to see the virus, where we have hundreds of 100 units which are the household of the virus. One of them, when we hang around 4 units. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk menggunakan realnya untuk memiliki bermula. Dan tidak ada mereka bisa berbeda. Jadi, kami masih berakikannya untuk mencoba ini sehat untuk menggunakan rungkusan memiliki suara. Jadi, mereka berjalan mendapat bernutang kemudahan. Dan akan mencoba memiliki rungkusan untuk mencoba untuk tersebut. Jadi, ada yang akan membantang topia di hualkan? Dan akan kita bisa melakukan pangunnya dengan cepat kemudahan. Masih tentang kelelawar Desakan pemusnahan masal kelelawar juga muncul di berbagai tempat Tapi, organisasi pelindung satwa, BATS Queensland, ingin memperbaiki citrasan kelelawar BATS Queensland merehabilitasi kelelawar yang terluka, lalu melepaskannya kembali ke alam liar Kehadiran kelelawar sangat penting untuk keseimbangan ekosistem Terima kasih telah menonton! We're talking about the second largest order of mammals on the planet So in one hour they can eat up to 500 insects They save the agricultural industry in America 23 billion dollars a year BATS are the only mammal capable of sustained flight When they get fruit, they don't actually swallow the pulp They chew the fruit, they get all the juice out of it, and they spit out the pulp So that's how they disperse seeds If you just demonize a species, first of all that's bad These guys tend to move around But you're going to have other groups of bats coming around Because they're nomadic There's actually a lot of research that's being done to try and understand Why they have such good immune systems So if you kill them, we're simply not going to get that information And the reality is that we need that information I don't think we should be afraid of bats However, we should treat them with respect That's important is to realize that they are a wild animal To say to leave them alone also means that we need to protect their habitat People are saying, well, they're coming into our city We have destroyed so much of their natural habitat That all of a sudden they have no other choice but to come into urban area They don't want to be here Sejumlah negara masih berjibaku menghadapi COVID-19 Tapi Taiwan sudah mulai bangkit dan beradaptasi dengan pandemi yang belum kunjung usai Taiwan termasuk negara padat penduduk Taipei juga memiliki akses penerbangan langsung dari dan menuju Wuhan, China Tapi hingga Juni 2020, korban tewas akibat COVID-19 di Taiwan berjumlah 7 orang Jauh dari Indonesia dengan korban meninggal yang mencapai 2.700 orang Lalu, kenapa Taiwan bisa menghadapi COVID-19 lebih baik dari Indonesia? Pemerintah Taiwan bergerak cepat menggelar tes secara massal dan melacak orang yang pernah bepergian ke Wuhan Pergerakan warga juga dipantau dari sinyal ponsel mereka Tapi, bagaimana negara Republik Demokrasi seperti Taiwan bisa membujuk warganya untuk mau dipantau pemerintah? Kami berbincang dengan Menteri Digital Taiwan, Audrey Tang Yang sempat aktif dalam gerakan sosial Sunflower Movement tahun 2014 lalu Warga menyerbu masuk ke ruang parlemen untuk menyampaikan aspirasi mereka Pengunjuk rasa juga memanfaatkan data yang tersebar di internet untuk mencari solusi yang tepat bagi masyarakat Setelah penyakit tersebar di akhir tahun 2014 lalu, kabinet seluruh memulai pelajar mendengar mendengar Budaya untuk mendengar pun berlanjut hingga kini Jadi, saat ada warganet yang menyebarkan ulang peringatan dari Dr. Li Wenliang Yang menyebut ada penyakit yang mirip dengan SARS pada Desember 2019 lalu, publik di Taiwan sudah bersiap Imbauan untuk mencuci tangan, jaga jarak, bahkan penggunaan masker dengan tepat sudah disebarkan sejak dini pada masyarakat Pemerintah Taiwan meningkatkan produksi masker dari 2 juta per hari menjadi 20 juta per hari untuk mengantisipasi tingginya permintaan Komunitas peretas di Taiwan juga ikut membantu Mereka menciptakan peta interaktif yang bisa menunjukkan lokasi masker yang masih tersedia untuk dibeli Peta dilengkapi fitur pengendali suara agar warga Tuna Netra bisa ikut memanfaatkan layanan bantuan Kami mempercayai orang-orang banyak, kadang-kadang orang-orang mempercayai Dan orang-orang yang mempercayai terlebih dahulu mendapatkan aplikasi, inovasi mereka Amplifikasi oleh kerajaan menjadi infrastruktur pengendali suara civil Jadi, lebih dari 10 juta orang menggunakannya dalam cara berpartisipasi Untuk memperoleh bersama-sama berkaitan Taiwan pernah menghadapi kelangkaan tisu toilet karena ada rumor di internet yang menyebut bahwa Tisu toilet bisa dipakai untuk membuat masker Pemerintah Taiwan segera bertindak melawan hoaks itu melalui MIMI Penerbangan sudah kembali dibuka meski pandemi belum berakhir Berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui soal bepergian dengan pesawat Pertama, jangan bepergian dengan pesawat jika Anda memiliki gejala COVID-19 Anda juga tidak boleh naik pesawat jika pernah kontak dekat dengan orang yang positif atau memiliki gejala COVID-19 Pergilah ke bandara hanya jika Anda yakin negatif COVID-19 Jangan ajak orang yang rentan tertular virus ke bandara Semakin sedikit orang di sekitar Anda, semakin kecil juga risiko virus menyebar Tetap jaga jarak selama bepergian termasuk saat memasuki bandara Usahakan check-in secara online atau daring untuk mempersingkat proses pendataan Batasi pergerakan Anda selama di bandara Jangan lupa jaga kebersihan tangan Terutama setelah menyentuh permukaan yang banyak disentuh orang lain Masker sebaiknya tetap dipakai Tapi jika ragu, pastikan aturan penggunaan masker ke pihak maskapai Patuhi petugas jika Anda diminta membuka masker untuk proses identifikasi Pakai masker kembali selama penerbangan dan jaga jarak duduk Anda dengan penumpang lain Segera hubungi awak kabin jika Anda merasa sakit Saat tiba di tujuan, Anda harus menyatakan riwayat perjalanan Di Inggris misalnya, pendatang dari luar wilayah Inggris Akan didenda 1.000 pound sterling atau hampir setara 18 juta rupiah Jika semua proses perizinan lancar, segera tinggalkan bandara Tapi Anda harus melakukan karantina mandiri selama 2 pekan sebelum berinteraksi dengan orang lain Sebab jika tidak melakukan karantina, Anda bisa saja menularkan virus Corona ke orang yang Anda sayangi Ada pengganti kembang api yang juga bisa mengeluarkan beragam sinar Tetapi tidak memakai api, melainkan sinar laser Dan Anda bisa mengendalikannya melalui ponsel Para penyuka sinar laser, kini punya tontonan menarik di Inggris Jadi saya pikir, tidak akan menariknya Saya ingin menetapkan beberapa penyukaan laser saya di terrasa rupiah Dan melihat apa yang bisa saya menerima dengan penyukaan laser saya Sepli Dilel adalah seorang pakar laser profesional Dia sudah mendapat izin dari polisi dan otoritas penerbangan Untuk memainkan sinar laser di tengah kota Sepli juga merancang pertunjukan dansa menggunakan laser Penari mengikuti perubahan sinar laser yang dikendalikan penonton Melalui ponsel mereka Pertunjukan sinar laser lainnya juga hadir dalam sejumlah festival Larangan bergerumun akibat pandemi Covid-19 mengusik kreativitas Sepli So I thought, well, can I make a light show That would be fine no matter what level of restrictions So I've put together this idea called Laser Light City And the idea is that I get the biggest lasers I can get hold of Probably at least 30 watts And install them on iconic landmarks around the city Pointing up into the sky But the fun part is that I'll give the residents in the city You can see the chance to operate these lasers through their mobile phones So you go to my website And you can actually just with your finger Move these enormous beams around That's a light show that can work no matter what the restrictions are You can see it from your window, from your garden, from your pathways Sepli juga berharap inovasi sinar laser yang diciptakannya Suatu saat bisa menggantikan pertunjukan kembang api Fireworks are sparkly and bright and beautiful But they're hundreds of years old technology now They're problematic these days for so many reasons If you've got pets you know about this But if you rely on animals like guide dogs There's so many problems for the neurodiverse Or army veterans With PTSD You know that's even before we get to the environmental concerns And I guess the argument to keep them is because we haven't really had anything As bright and brilliant and accessible But now we don't have that argument Because we've got lasers, we've got super bright LEDs Pertunjukan sinar laser yang bisa dikendalikan dari jarak jauh Bisa saja hadir tanpa terhalang aturan karantina Termasuk di kota Jakarta Kerja dari rumah, kini sudah jadi hal yang biasa Tapi bagaimana jika bekerja di terowongan tua Sebuah jalur kereta di Hobart, Australia It was built as part of a railway line That used to run in the early 1900s And it ran for about 20 years and then the line was decommission Terowongan ini beberapa kali beralih fungsi dan pemilik Termasuk pernah dipakai untuk gudang senjata selama Perang Dunia Kedua Kini, keluarga Dan memanfaatkannya untuk menanam jamur So, we've got one end, end entrance And the space is 70-odd meters And then someone else has about the same on the other side There's lights, there's power, there's water It's all connected Tingkat kelembaban dan suhu dingin di dalam terowongan Sangat cocok untuk pertumbuhan jamur Dan menyawakan lokasi lain di terowongan untuk tempat kerja So, I think that if we could get someone in there Wine, or cheese, or something on those lines You know, that one can work quite well for both of us Tapi, setiap calon penyewa harus bersiap dengan semua kondisi di terowongan It's cold, and it's damp I mean, it can't be affected by humidity That's probably the most grifful thing So, it's a quite unique spot It's just gonna be the right person, the right sort of fish Great tan oysters Kita beralih ke rangkuman berita tentang teknologi pekan ini Salah satunya adalah televisi beresolusi 8K Yang bisa menampilkan gambar 3 dimensi Tanpa menggunakan kecamatan 3 dimensi Kita awali rangkuman teknologi pekan ini dari Twitter Yang untuk pertama kalinya, melarang cuitan Presiden Amerika, Donald Trump Twitter menilai, cuitan Trump mengglorifikasi kekerasan Hubungan Trump dengan Twitter sudah renggang Terkait masalah sensor dan azas kebebasan berbicara Beralih ke masalah hukum yang menjerat pejabat keuangan Huawei, Meng Wanzhou Pengadilan Kanada menyatakan, proses ekstradisi ke Amerika Serikat bisa dilanjutkan Meng Wanzhou ditangkap di Kanada karena diduga terlibat kasus penipuan Kabar gembira untuk para pengguna Spotify Anda kini bisa menyimpan lagu tanpa batas ke dalam library Spotify telah menghapus batasan 10.000 lagu yang dapat disimpan di koleksi musik pengguna atau library Jika musik belum cukup, cobalah menonton televisi dengan resolusi 8K Monitornya menggunakan layar looking glass dengan 33,2 juta piksel Anda bisa melihat visual 3 dimensi tanpa memerlukan kacamata khusus Tapi harganya sangat mahal, diperkirakan lebih dari 150 juta rupiah Kita ke teknologi luar ruangan Ilmuwan di Zurich dan MIT merancang sistem algoritma khusus untuk mempercepat proses pencarian orang hilang di laut Dan terakhir, robot yang bisa menemani Anda selama bekerja dari rumah Inilah Iwan, robot dengan sistem Google Assistant Iwan bisa mendeteksi emosi manusia, tapi belum bisa mengikuti pergerakan kita di dalam rumah Itu tadi klik pekan ini Anda juga bisa menyaksikan program ini Di YouTube BBC News Indonesia Sampai jumpa pekan depan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.